Halo teman-teman Lego Rules, jumpa lagi bersama kakak. Di video kali ini kakak mau memberikan kabar gembira buat teman-teman sekalian. Sebelumnya kakak berterima kasih buat teman-teman yang sudah setia mengikuti konten-konten Lego Rules, memfollow, mensubscribe, sampai membagikan menceritakan kepada teman-temannya. Kakak menyadari kalau masih ada teman-teman yang mungkin kesulitan dalam mengakses video-video Lego Rules. Ada beberapa yang mengatakan kalau video Lego Rules itu buram. Sebetulnya ini berkaitan dengan koneksi internet yang agak lemot atau memang kurang stabil. Sebetulnya semua video-video Lego Rules sudah tersedia dalam kualitas HD. Kadang-kadang yang sedang menonton, tiba-tiba koneksi internetnya putus atau tidak sadar kalau kuotanya sudah habis. Kabar gembiranya, sekarang Lego Rules bisa teman-teman nikmati, bisa teman-teman dapatkan dalam versi offline-nya. Jadi kalian tidak akan perlu khawatir tentang video yang buram, internet yang putus, atau kuota yang habis. Jadi sekarang video-video Lego Rules bisa kalian dapatkan secara offline dalam bentuk USB OTG. Nah, USB ini cukup unik di mana dia bisa dicolokkan ke HP, ke Tab, ke TV, ataupun ke laptop. Jadi apa sih yang bisa kalian dapatkan kalau kalian mempunyai USB OTG ini? Kalau untuk yang kelas 7, kalian bisa mendapatkan 73 video matematika dan 35 video fisika yang kira-kira kurang lebih 2.100 menit. Lamanya video yang bisa kalian tonton. Untuk yang kelas 8, kalian bisa mendapatkan 64 video matematika dan 64 video fisika dengan total itu mencapai lebih dari 2.800 menit. Nah, untuk kelas 9, kalian bisa mendapatkan 43 video matematika, juga 34 video fisika dengan total lebih dari 1.300 menit video. Nah, jadi bagaimana sih cara menggunakan USB OTG ini? Nah, USB OTG ini cukup unik karena dia mempunyai colokan yang kecil. Selain colokan yang biasa, yang bisa dicolokkan di TV, di laptop, ini mempunyai colokan kecil yang bisa kita colokkan ke handphone atau ke tablet teman-teman. Nanti ada dua yang bisa teman-teman pilih, ada yang tipe C untuk handphone-handphone jenis terbaru, atau yang micro USB tipe yang lama. Cara pakai cukup mudah, jadi tinggal kita colokkan saja, kalau tipe C ke box balik-balik, tidak masalah. Nah, nanti secara otomatis handphone kita akan mendeteksi adanya USB yang dicolok. Nah, ini tinggal kita scroll ke bawah, kemudian kita pilih. Nah, di sini kakak punya yang kelas 9, jadi ada fisika kelas 9, ada matematika kelas 9. Tinggal kita klik salah satu, nanti di masing-masing foldernya sudah diurutkan sesuai dengan topik materinya. Misalkan untuk matematika, teman-teman mau belajar tentang bilangan berpangkat. Pada 4 video di sana, teman-teman bisa menontonnya, mengulang-ulang, tanpa perlu khawatir kualitasnya menjadi buram, koneksi internet terputus, atau koneksi internet teman-teman tidak stabil. Bagaimana sih cara mendapatkan USB O7 tersebut? Teman-teman bisa membelinya di toko online Legorules, ya. Untuk sementara baru ada di Tokopedia. Nanti teman-teman bisa cek deskripsinya, kakak akan kasih link toko online dari Legorules. Di sana teman-teman bisa membeli untuk video kelas 7, kelas 8, ataupun kelas 9. Juga nanti bisa dipilih apakah teman-teman mau yang USB tipe C atau yang mikro biasa. Nanti di deskripsi kakak juga akan kasih link buat teman-teman untuk mengecek apakah handphone teman-teman itu bisa mensupport USB OTG atau tidak. Biasanya untuk handphone-handphone terbaru 2 atau 3 tahun belakangan ini, itu mereka sudah bisa dicolokkan dengan USB OTG. Harapan kakak USB ini bisa membantu kalian dalam belajar, terutama buat teman-teman yang kesulitan dalam hal koneksi internet. Sekali lagi jangan lupa link-nya akan kakak kasih di deskripsi. Sekali lagi jangan lupa untuk subscribe channel Legorules, juga tekan tombol loncengnya sehingga teman-teman bisa mendapatkan notifikasi untuk hal-hal baru yang akan dilakukan oleh Legorules di 2021.